Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Asy Tanishi Nteso Gimana kabar sobat semua? Sudah keliling kemana guys? Iya Minal Aydin Walfaidin mohon maaf lahir dan patin ya Semoga dosa diantara kita di hari yang fitri ini sudah dilebur Amin Oke guys jadi sebelum saya keliling saya itu menyelesaikan tugas dulu ya Karena beberapa hari yang lalu saya tidak kerjakan dan ini pending ya Dan beliau pemilik hp ini sudah nanyain terus Ya jadi ini di depan kita ini ada Samsung A6 ya Ini kiriman dari subscriber yang isinya itu ada beberapa lembar uang Jadi itu merupakan BP ya saat proses perbaikan Oke kita langsung saja akan eksekusi hp ini ya Jadi di video yang sebelumnya itu saya sudah coba angkat LCD nya Lalu kali ini kita akan coba tes apakah ini memang LCD yang rusak ya Nah karena ini untuk kebutuhan tatap muka anak beliau Jadi ya saya selakan waktu di hari raya ini Jika ini sudah kelar ya langsung tutup keliling lagi guys Ya ini tentunya hari-hari yang penuh dengan fitri ya Jadi kita membersihkan diri kita harus silaturahmi ke teman saudara Jadi manfaatkan waktu yang fitri ini ya Oke guys jadi Ini sudah saya lepas Di video sebelumnya itu sudah saya buka ya Nah kali ini kita akan coba langsung tes dengan LCD yang baru Nah ini untuk LCD Itu saya sudah dapatkan ya Nah yang kepo itu LCD yang paling murah Saya rekomendasikan tuh ya ada di link bawah Jadi mengapa kita itu cari yang murah ya Karena permintaan dari customer nya ya Artinya disini Lumayan kalau selisih 20-30 kan Mending yang dibawahnya dengan sama-sama tipe Oke ini kita akan langsung coba Bismillahirrohmanirrohim Wow Alhamdulillah guys Ternyata LCD nya memang rusak ya Jadi fix ini tinggal kita pasang saja Nah di hari Aidilfitri ini Tentunya ya Kita semua harus saling silaturahmi ya Itu poin penting Untuk menjaga Ukuah Islam ya Dan saling memaafkan Apalagi kalau saya ini kan Menemani sahur beberapa waktu yang lalu Atau selama setahun ini Membuat kesalahan buat sobat teksos semuanya Baik yang disengaja ataupun Tanpa saya sadari Tentunya ya Di hari yang fitri ini Saya mohon maaf yang Sebesar-besarnya Nah ini Setelah kita pastikan LCD itu Fixed Bagus ya Kita sebelum pasang Bersihkan dulu ya Karena yang akan kita pasang ini LCD yang biasa Atau yang murah Nah kalau yang biasa ini Itu kan beda banget ya Dengan yang original Jadi tingkat ketebalan juga beda Kita mesti maksimalkan dulu Untuk deframe atau tulangannya Kita bersihin dulu Sisa limnya sampai bersih ya Karena kadang itu Dengan kita membiarkan lim Akan mengganggu tingkat presisi Nah ini setelah dirasa bersih Kita tinggal pasang ya Jadi ini saya dapatkan LCD ini murah banget guys Oke ini Kita lepaskan ya Untuk di cycle nya Ya kita bersyukur ya Alhamdulillah di Momen Hari Raya Idol Fitri Tahun ini tuh Terasa Ramai ya Karena memang Kebijakan pemerintah kan Sudah membolehkan Jadi ya Kita Bisa menikmati Apalagi di Cuaca yang Cerah ya Alhamdulillah Oke Mungkin sobat semua Sambil menikmati kue Silahkan Dinikmati dulu ya Sambil bertamu Bersilaturahmi Sambil nonton Tekso ya Ya walaupun saya itu Sebetulnya Hari ini tidak mau Ngapa-ngapain Tapi Rencana tuh mau Keliling Udah pasti ya Ada Notif ya Dari pemilik Anam ini ya Sesegera mungkin Jadi ya Saya selahkan Sebentar Ya jika sudah Kita pasang Seperti ini ya Presisikan Dan yang perlu Dilakukan Itu Gunakan solasi ya Untuk pengencangannya Jangan gunakan Karet Ataupun Pencepit guys Karena ini Yang kita pasang LCD yang Biasa Jadi LCD yang Biasa itu Sangat rentan ya Untuk dia itu Retak Nah ini Ya Serapi mungkin ya Jadi Tingkat presisi Usahakan Pas Dan bisa Diperhatiin ya Setelah kita Bersihkan Lim Sambil kita Kerok ya Di sisi-sisi Bodi Itu sangat Berpengaruh ya Artinya Disini Saat saya pasang LCD KW Itu Lumayan Rapet Jadi Khusus Di HP Brand Samsung Untuk penggantian LCD yang Biasa Itu Maksimalkan Di frame Itu kita Kerok Jadi Supaya Bisa Masuk Dan Dan Rapet Ya Ini Saya akan Biarkan Sambil Dicas Ya Jadi Proses Untuk Pengencangan Seperti ini Itu Lebih lama Lebih bagus Kalau untuk di HP Samsung Untuk penggantiannya Beda Kalau Xiaomi Oppo Itu Tidak masalah Satu jam Cukup Kalau ini Ya Usahakan Yang lama Oke Oke guys Ini Kurang lebih 20 menitan Dan Sudah Nambah Berarti Proses Charging Normal Tanpa Ada Masalah Oke Kita akan Coba Nyalakan Ya Ini Samsung A6 Jadi A6 Ini Samsung A6 Beda LCD Dengan Samsung A6 Plus Ya Jelas Beda Karena Dimensinya Juga Beda Oke Ini Ketampilan Menu Ya Saya Coba Untuk Layar Sentuhnya Atau Screen Ya Seperti Ini Tampilan Untuk LCD Karena Kan Ya Jelas Kalau Ada Harga Darupa Istilahnya Kualitas Ini Yang Biasa Sudah Maksimal Namun Ini Masih Bisa Dilakukan Untuk Kontras LCD Oke Ini Untuk Talkscreen Saya Coba Lumayan Berfungsi Dan Kalau Kita Perhatiin Untuk Di Setiap Sisinya Tidak Ada Cahaya Yang Keluar Ini Artinya Sudah Rapet Jadi Pastiin Pastiin Banget Untuk Diproses Pemasangan LCD Yang KW Itu Tiap Sisi Sisinya Jadi Jangan Sampai Cahaya Keluar Oke Alhamdulillah Proses Sudah Selesai Ya Tidak Butuh Lama Waktunya Yang Penting Sudah Dipasang Dan Nanti Ini Saya Biar Hingga Besok Hari Supaya Limnya Tambah Kuat Ya Nah Ini Alhamdulillah Langsung Bisa OTW Keliling Saya Nah Ini Mumpung Hari Kedua Dan Ini Beliau Atau Pengirim Itu Mendepe 150 Ribu Ya Jika Saya Jumlahkan Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Mengisi Saat Bertamu Saat Bersilaturami Di Hari Yang Fitri Ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh